Halo Tribuner, selamat siang. Kembali lagi bersama kontributor Tribunja Pariwuda Pengandaran. Saat ini saya masih berada di sekitar lokasi TKP korban atas nama Rapi Pelajar di RTS Persis 60 Ketapang, Bandung yang menjadi korban naka laut di pantai pengandaran. Saat ini kita melihat proses pencarian, di mana bisa kita lihat dari kejauhan ada sejumlah potensi SAR yang berupaya mencari korban hilang tenggelam dengan menggunakan selancar. Dan tadi sebagian petugas melakukan pencarian dengan menggunakan perangu ya. Nah ini sudah balik satu lagi. Nah untuk teknologi sebelumnya, Tribunas perlu diketahui bahwa korban hilang tenggelam terjadi pada pukul 8 pagi ya tadi, saat Hafid berenang dengan tiga temannya yang sudah selamat ya. Dan berenang di depan sekitar pos 3 ya, Pantai Barat Pengandaran. Namun sangat berenang, kondisi yombak memang sangat kencang sehingga mengantam korban dan akhirnya hapis hingga kini dinyatakan tenggelam dan belum ditemukan petugas saat ini masih dalam pencarian ya di tengah laut, dilakukan penyelamat dan juga penyisiran di bibir pantai ya. Jadi untuk pencarian Tribunas, saat ini ada yang melakukan penyelamat dan juga ada penyisiran di laut dan di bibir pantai ya. Mudah-mudahan Hafid, pelajar asal Bandung bisa ditemukan hari ini ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jadi sebelum tenggelam, terkones, pihak pembimbing atau wali kelas, guru pembimbingnya sempat menyarankan untuk korban tidak terlalu berenang ke tengah. Namun, Hafid bersama tiga temannya tetap memaksakan diri dan melawan ombak. Menurut informasi melawan gumpalan ombak selama sebanyak lima gombalan yang dilawan oleh Hafid bersama teman-temannya. Dan airnya apit sampai tergulung ombak dan terseret arus hingga kini belum temukan. Kejadiannya hari ini ya, kejadiannya hari ini tadi pagi sekitar pukul 8. Hari ini hari Kamis ya tanggal 13 Juni 2024. Terima kasih. Terima kasih.